Hai sebelum mulai subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis Hai pemirsa jumpa ke kembali ya seperti biasa di channel YouTube Nia Supriyati ya terutama di tutorial bikin kuehnya Oke kali ini saya akan kembali membuat blog link ya buat pemirsa yang baru melihat channel saya ya channel YouTube Nia Supriyati mohon bantuannya ya untuk apa diberikan dukungan support dengan cara di klik share comment like and subscribe nya ya biar saya tambah semangat lagi pemirsa ya untuk membuat konten-konten kuehnya Oke kali ini saya akan menjelaskan bahan-bahannya terlebih dahulu ya Oke gula pasir sebanyak 80 gram aja pemirsa ya jangan terlalu banyak kalau pengen manis silakan ditambah aja gula pasirnya pemirsa ya telur kita pergunakan sebanyak dua butir saja pemirsa ya kemudian kita menggunakan SP ya sedikit saja Oke lanjut kita menggunakan baking soda ya soda kue pemirsa sedikit saja lanjut baking powder setengah sendok teh aja dan panela cair ya secukupnya kita menggunakan pasta pandan ya pandan pemirsa ya dan pasta coklat Oke lanjut kita menggunakan tepung terigu sebanyak 125 gram dan tepung maizena udah saya taruh disini ya diletakkan eh langsung kita eh apa gabung aja dengan tepung terigu ya tepung maizena sebanyak 2 sendok makan susu bubuk kita menggunakan satu sendok makan saja pemirsa ya kalau misalkan susu bubuknya ini lebih terasa lagi susunya silahkan tambahkan aja ya kalau saya satu sendok makan aja udah cukup pemirsa ya kemudian kita menggunakan minyak kelapa ya sebanyak 100 milis saja Oke kita lanjut ya ke cara pembuatannya Oke kita akan mixer ya SP gula pasir panel ya kita gabung pemirsa ya sedikit saja jangan terlalu banyak kita pecahkan telur ya dua-duanya kita masukkan bumi saya Oke telurnya agak sedikit begini ya nggak papa yang penting ini masih bagus ya Oke kita tambahkan panela cair ya karena ini ada telur yang udah agak rusak dikit ya karena kita tidak tahu ya makanya untuk membeli telur itu harus hati-hati pemirsa ya Oke kita kasih baking soda sedikit saja ya secukupnya jangan terlalu banyak pemirsa Oke baking powdernya kita masukkan ya sebanyak setengah setengah sendok teh saja Oke lalu kita mixer ya udah masuk ya bagian-bagian yang harus kita bisa mixer terlebih dahulu pemirsa ya Oke kita lanjut setengah itu selamat menikmati 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 bolu keringnya oke mirsa inilah hasilnya ya bolu kering yang mantul ya renyah oke namun lembut di mulut ya lumer oke cocok dengan sajian susu hangat, teh hangat ataupun kopi panas ya oke selamat mencoba semoga berhasil mohon support dan dukungannya dengan cara di klik share, komen, like and subscribe terima kasih jumpa lagi nanti di video yang lainnya ya oke terima kasih, bye selamat menikmati